Intro Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas asa timnas Indonesia U17 Untuk lolos ke-16 besar piala dunia U17 2023 Pupus sudah kemenangan 4-0 yang diraih oleh Meksiko Di matchday terakhir grup F piala dunia U17 2023 Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 Memastikan tim dari Amerika Tengah itu menjadi tim terakhir yang lolos ke-16 besar Tiket terakhir 16 besar piala dunia U17 2023 resmi menjadi milik Meksiko Yang berhasil menang telak 4-0 atas Selandia Baru di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 Sore waktu Indonesia Barat Kemenangan yang diraih Meksiko atas Selandia Baru langsung memastikan asa timnas Indonesia U17 Untuk bisa lolos ke-16 besar piala dunia U17 2023 Pupus Sejak awal, timnas Indonesia U17 hanya bisa berharap laga antara Meksiko dan Selandia Baru Serta duel Burkina Faso dan Korea Selatan yang baru berlangsung pada Sabtu malam Berakhir imbang tanpa pemenang Dengan begitu, tim Garuda Muda bisa lolos ke babak selanjutnya dan menghadapi timnas Inggris Namun, takdir berbicara lain Meksiko berhasil meraih kemenangan meyakinkan dalam laga terakhirnya di grup F piala dunia U17 2023 Tanpa harus menunggu lagi laga antara Burkina Faso kontra Korea Selatan di grup E Meksiko dipastikan jadi tim terakhir yang menyegel tiket 16 besar piala dunia U17 2023 Dengan mengoleksi 4 poin dari 3 laga di grup F Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Komen, like and sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini